Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini aku ingin berbagi resep cemilan yang sangat enak dibuat dari dua butir telur ayam saja bisa menghasilkan banyak sekali dan hasilnya besar-besar loh bukannya kecil-kecil nah ini hasilnya itu sangat-sangat ampuk dan sangat-sangat lembut ya dipadukan dengan kelapa tambah gurih dan pastinya tanpa menggunakan warna tambahan Terima kasih ya Selamat menonton semoga kalian suka langkah pertama kita bisa masukkan gula pasirnya sebanyak 125 gram ke atas teplon pastikan menggunakan teplon nanti lengket supaya lebih mudah kemudian hidupkan kompor menggunakan api kecil saja ini jangan sering-sering diaduk ya nih kita biarkan sampai agak kecoklatan atau mengkaramelisasi nah jika udah ada yang mulai meleleh kita bisa goyang-goyangkan ya supaya bisa lebih rata jika semuanya sudah meleleh warnanya udah cantik yang penting jangan gosong ya matikan kompornya atau bisa hidupkan menggunakan tapi kecil saja kita masukkan 250 ml air panas ya kemudian kita aduk-aduk sampai gulanya ini mencair semuanya jangan sampai ada yang menggumpal ya tuh ini masih ada menggumpal kita aduk aja terus ini saya menggunakan spatula silikon ya jadi tahan panas sekarang barulah saya hidupkan kompor menggunakan api kecil jika sudah tidak ada lagi yang menggumpal ini akan kita masukkan margarin sebanyak 75 gram ya untuk merek bebas sesuai selera saja boleh juga jika ingin lebih wangi diganti dengan mentega ini kita masak sampai semuanya nyatu dan margarinnya mencair semuanya nah jika udah meleleh kita matikan lalu bisa disaring kemudian sisihkan ya sampai suhu ruang langkah selanjutnya siapkan dua butir telur ayam berukuran sedang ini kita gunakan yang suhu ruangannya pastikan masih segar 125 gram gula pasir bisa disesuaikan dengan selera masing-masing jika suka manis silakan ditambahkan dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan saja menjadi 100 gram langkah selanjutnya kita tambahkan vanila atau vanili bubuk juga boleh saya tambahkan sebanyak setengah sendok teh selanjutnya akan kita mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tinggi kita mixer sampai kental dan berjejak pastikan mixer yang kita gunakan ini bersih juga ya mom nah kita mixer hingga putih kental berjejak jejaknya nggak gampang hilang ya sewaktu kita angkat membentuk jambul jambul segitiga terbalik seperti ini tandanya udah selesai kita mixer Nah jika telur teman-teman susah untuk naik atau susah mengembang kaku seperti ini bisa tambahkan setengah sendok TSP ya Oke sekarang kita akan masukkan bahan-bahan lainnya di sini saya masukkan 225 gram tepung dan terigu protein sedang saya masukkan secara bertahap cukup menggunakan kecepatan rendah saja ya kita masukkan bertahap secara bergantian dengan larutan gula karamel dan juga margarinnya pastikan sudah suhu ruangan atau setidaknya hangat-hangat kuku ya mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ini yang terakhir ya yang terakhir ini akan saya masukkan setengah sendok teh baking soda lalu setengah sendok teh baking powder ini juga boleh sambilan diayak ya jika mau ini akan kita lanjut mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja jika sudah hampir tercampur rata ini saya lepaskan mixernya saya akan lanjut aduk menggunakan spatula aja supaya nggak terlalu lama mixer ya jadi kita aduk lipat diaduk balik untuk memastikan apakah masih ada sisa margarin yang mengendap di dasar mangkuk nah ini sudah tidak ada ya udah saya aduk lipat ini sudah tercampur merata semuanya jadi tekstur adonan yang bagus seperti ini tidak terlalu encer masih berjejak ya jejaknya agak gampang hilang tuh bisa membentuk angka 8 jika sudah seperti ini bisa dimasukkan ke loyang ataupun cetakan saya siapkan loyang kecil-kecil seperti ini ya cetakan kecil-kecil yang sudah saya oles dengan bahan Carlo atau semprotan Carlo kemudian kita masukkan adonannya masukkannya boleh setengah atau tiga perempat ya karena nanti akan mengembang saya cukup tiga perempat saja saya menggunakan cetakan putu ayu seperti ini jika mau menggunakan motif lain silahkan saja ini jadinya lumayan banyak setelah sudah tuangkan boleh dihentakkan beberapa kali supaya adonannya merata lakukan sampai selesai nah karena cetakan tidak cukup jadi saya campur dengan yang peta ya dan ini masih banyak banget sisanya ya kurang lebih bisa menghasilkan 32 pieces selanjutnya akan kita kukus kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya kukus selama 15 menit di di api sedang jangan terlalu besar juga apinya pastikan tutup kukusan dialasi dengan serba bersih kita kukus hasilnya seperti ini lembut sekali ya sangat empuk banget nih langsung aja kita keluarkan dari kukusan dan keluarkan dari cetakannya nah ini kukusan yang kedua kita akan keluarkan hasilnya mengembang sekali ya sangat-sangat empuk dan lembut dengan tangannya udah kita cuci bersih kita keluarkan satu persatu ini tidak lengket sama sekali ya jadi hasilnya sangat cantik warnanya juga cantik banget tanpa pewarna lakukan sampai selesai setelah sudah kita keluarkan dari cetakannya sekarang akan kita kita taburi dengan kelapa parut ya sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih sebelumnya kita letakkan di bagian tengah seperti ini jadinya cantik banget warnanya lebih hidup dan pastinya tambah gurih sebelumnya kelapa parutnya pastikan sudah dikukus terlebih dahulu ya supaya tidak gampang kita coba si berikan sedikit garam agar rasanya lebih gurih lakukan sampai selesai setelah sudah kita taburkan semuanya untuk mengemasnya kita bisa pakai kap kertas seperti ini ya saya pakai ukuran kecil kemudian kita masukkan ke dalamnya ukurannya pas sekali jadinya cantik sekali ya dan kita bisa masukkan ke mika coklat seperti ini kita bisa jual perpek ya sekarang akan saya susun ini cocok banget ya untuk hajatan ini pas banget 8 pieces 1 pieces bisa dijual seribuan karena hasilnya banyak banget tapi jika mau di packing lagi ke mika seperti ini bisa dijual 10.000 ya atau 12.000 sesuaikan dengan harga jual di kota masing-masing sekarang akan saya coba teksturnya sangat-sangat lembut sekali walaupun hanya menggunakan dua butir telur ayam dan ini sangat wangi tuh kelapanya bikin tambah gurih Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali ya semoga kalian suka